Pemirsa wanita yang viral karena masuk ke dalam masjid sambil membawa anjing peliharaannya dan memakai sepatu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pasal penistaan agama. Dengan status sebagai tersangka, pelaku SM juga menjalani observasi di rumah sakit Kramajati Jakarta untuk diperiksa kejiwaannya. Dari keterangan polisi, penetapan SM sebagai tersangka kasus penistaan agama karena SM masuk ke dalam masjid dengan membawa hewan peliharaan jenis anjing serta menggunakan sepatu sehingga membuat gaduh jumlah masjid pada hari minggu lalu. Meski sebelumnya polisi menjelaskan SM dalam kondisi gangguan jiwa, namun pihak penyidik menaikkan status tersangka kepada SM sebagai tersangka dengan dijerat Undang-Undang Pasal 356A KUHP tentang penistaan agama dengan pidana ancamannya 5 tahun penjara. Kabit Humas, Polda Jawa Barat, Kongres Poltruno, Yudo menyatakan, tersangka SM saat ini sudah diamankan dalam berada dalam observasi untuk memeriksa kejiwaannya. Selain memeriksa pelaku SM, polisi juga mengamankan sejumlah alat bukti diantara pakaian pelaku saat masuk ke dalam masjid serta video yang viral. Pertama, SM saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti secara teknis alat bukti dan lainnya akan dijelaskan oleh penyidik. Kemudian yang kedua, dalam proses ini tentunya kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka prosesnya sudah dalam penyidikan. Bagaimana proses penyidikannya juga sama, nanti akan dijelaskan. Untuk SM sendiri, bagaimana kondisinya saat ini masih melakukan proses observasi tentang kejiwaannya.